Pemirsa berbagai cara dilakukan umat Kristiani dalam memeriahkan Natal tahun ini. Salah satunya di gereja Toraja Mamasa, Jemaat Eben Hezer, Kampung Baru Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mengadakan lomba membuat pohon Natal dari daur ulang sampah. Ada sekitar tiga puluhan pohon Natal daur ulang, sampah, dan juga bahan dari alam. Terpasang mengelilingi gedung gereja Eben Hezer, Kampung Baru, Kecamatan Mamasa. Mulai dari pohon Natal berbahan botol minuman plastik, gardus, plastik makanan ringan, tripleks bekas, hingga pohon pakis, dan beberapa potongan bambu. Bahan-bahan yang telah menjadi sampah ini sendiri didaur ulang dan dikumpulkan warga setempat. Kemudian didesain menjadi pohon Natal unik dan menarik. Pembuatan pohon Natal dari daur ulang sampah dan menggunakan bahan alam ini dipilih menjadi ajang perlombaan di jemaat itu karena dinilai cukup efisien dan ramah lingkungan dibanding harus membeli pohon Natal yang dijual di pasaran dengan harga jutaan rupiah. Di antara puluhan pohon Natal ini ada yang cukup menarik. Salah satunya pohon yang menyerupai rumah adat mamasa. Pohon Natal berbentuk rumah adat sengaja dibuat warga jemaat sebagai wujud cinta terhadap budaya mamasa melalui momen perayaan Natal. Pendeta jemaat, Juniarti Ewanan Palulungan, mengatakan, Lomba daur ulang sampah ini sangat bermanfaat karena biasanya pada perayaan Natal warga biasanya membeli pohon Natal dengan harga yang cukup mahal. Dengan adanya bahan-bahan bekas atau daur ulang ini, warga jemaat bisa menghemat biaya bahkan membuat pohon Natalnya juga gratis. Seperti kita lihat sendiri ada terbuat dari gelas aqua bekas, lalu kemudian dari kunai, pohon pakis. Ya, pohon pakis. Nah itu bagian dari kecintaan kita terhadap alam dan juga supaya sampai-sampai manfaatnya sangat besar karena biasanya kita beli pohon-pohon Natal itu kan harga jutaan ya. Sekarang dengan adanya dari alam dan juga barang-barang bekas ini yang kita bisa menghemat. Kegiatan lomba pembuatan pohon Natal daur ulang sampah ini disambut antusias warga jemaat. Selanjutnya pohon-pohon Natal ini akan dinilai oleh panitia dan majelis untuk kemudian ditetapkan pemenangnya. Dari Kabupaten Mamasa, Huser Sainal melaporkan. Dari Kabupaten Mamasa, Huser Sainal.